Bayi yang baru dilahirkan udah dikasih makan, kayak pisang dan sebagainya, padahal itu nggak boleh banget. Karena berbahaya bisa menyebabkan ususnya bermasalah, dan bisa juga bahkan menyebabkan kematian. Teman baca, salam. Bersama Bilisan, ini saatnya About Us dalam Behind the Book. Banyak orang tua muda yang seringkali gagap dalam mengasuh anak. Oleh karenanya, buku parenting menjadi penting untuk pembelajaran para orang tua muda. Dan bagaimana sih menulis buku parenting yang benar? Saat ini kita sudah bersama Mbak Hayatun Nufus dari Penerbitual Humedia. Kita akan mengupas tuntas terkait dengan penulisan buku parenting. Mbak Ayat, selamat datang di Behind the Book. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, ngomongin soal buku parenting ya. Seberapa penting sih buku parenting? Buku parenting itu penting banget terutama bagi para orang tua baru atau orang tua yang baru pertama kali punya anak. Kenapa? Karena mereka pada umumnya tuh kayak masih kebingungan gitu bagaimana caranya mengasuh anak. Dan di masyarakat kita juga banyak banget nih mitos-mitos soal pengasuhan, soal merawat anak. Karena di rumah kita seringkali masih ada orang tua nih ya yang pola asuhnya itu berbeda dengan kita yang jaman sekarang. Kayak mitos-mitos seputar parenting itu saking banyaknya bahkan ada beberapa yang memang bisa membahayakan si bayi. Contohnya orang jaman dulu tuh membedong bayi tuh kenceng-kenceng banget kan tujuannya biar kakinya tuh lurus, bagus, sebetulnya itu gak boleh. Karena bisa menyumbat jalan nafasnya. Nah buku parenting ada untuk membantu para orang tua memahami anaknya, terus lagi merawat dengan baik dan benar. Karena lagi-lagi sangat banyak mitos ya di masyarakat dalam mengasuh bayi. Dan ada juga kayak kasus-kasus karena pengetahuan ibu-ibu dan ayah yang kurang dalam pengasuhan. Tidak jarang tuh bayi-bayi yang baru dilahirkan udah dikasih makan kayak pisang dan sebagainya. Padahal itu gak boleh banget karena berbahaya bisa menyebabkan ususnya bermasalah dan bisa juga bahkan menyebabkan kematian. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita hindari dengan membuat buku parenting. Yang semoga bisa menjadi panduan bagi para masyarakat, bagi para ibu-ibu baru dan para orang tua dalam merawat, membimbing, dan membersamai tumbuh kembang anaknya. Lagipula kan gak cuma orang tua baru nih masabil, orang tua lama juga butuh banget buat ikut membaca buku ini terutama kakek dan neneknya. Kenapa? Supaya ada pola asuh yang seragam antara si nenek dan si ibu atau si ayah dan si kakek. Jadi si anak tidak mengalami kebingungan dalam rumahnya, harus menurut ke ibu atau harus menurut ke neneknya. Karena memang pola asuh zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Alangkah baiknya bersama dengan orang tua kita, kita ajak baca buku parenting. Karena memang ilmu dinamis ya, selalu berkembang gitu. Jadi biar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar bagaimana kita mengurus buah hati kita gitu. Jadi memang penting banget ya mas Abil. Baik, dan berarti dalam mengasuh anak itu kan zamannya berbeda ya. Iya, betul. Yang sama dulu, sampai menyesuaikan lah. Berarti kalau misalnya buku parenting ini, target sasarnya itu sebenarnya ke siapa? Target pasar utamanya yang utama ya. Pasar utama memang itu orang tua, orang tua baru atau calon orang tua. Jadi pasangan yang sedang menanti buah hatinya. Itu sangat bisa jadi pasar kita atau market kita. Mereka yang tadi sudah saya bilang, umumnya membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan semacam panduan. Agar dalam merawat anaknya, dalam mengasuh anaknya, dalam membersamai tumbuh kembang anaknya itu bisa sesuai. Dan menjadi si anaknya ini nanti menjadi apa? Sesuai dengan, bisa jadi menjadi pribadi yang baik, dengan keadaan jasmani yang sehat dan rohani pula yang sehat gitu. Karena di parenting itu pun memang gak cuma soal mengasuh atau merawat secara fisik saja. Tetapi juga pentingnya kita membaca buku parenting itu disini juga ngajarin kita bagaimana interaksi emosional antara anak dan orang tuanya. Jadi nanti ada semacam hubungan yang lekat dan elat antara anak dan orang tua. Jadi dengan adanya buku parenting ini, kita jadi bisa tahu nih step-stepnya menghadapi emosi anak seperti apa. Mulai dia dari bayi sampai nanti usia balita gitu. Soalnya di buku parenting yang saya tangani memang sampai balita ya. Belum ada yang sampai dewasanya gitu. Mungkin bisa jadi ada nanti ya ke depannya. Berarti sebenarnya target sasar dari buku parenting ini kan calon orang tua atau orang tua muda gitu kan. Orang tua baru. Orang tua muda. Baru orang tua muda. Iya sama aja dong. Iya sama aja. Berarti segmentasi pasarnya, segmentasi si buku ini terbatas banget ya? Atau sebenarnya luas juga gitu? Bisa dibilang memang terbatas. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang seperti tadi saya bilang kakek neneknya pun bisa diajak kok buat belajar buku ini. Jadi kalau ditanya target pasarnya yang utama tentu orang tua baru. Terus calon pasangan atau calon pengantin. Dan memang orang tua walaupun tidak baru tapi ingin memperbarui keilmuannya. Itu juga bisa jadi sebagai target pasar kita. Tapi paling besar peluangnya ada di? Pasangan baru. Pasangan baru. Yes. Oke. Kebanyakan pasangan baru itu mengincarnya buku-buku seperti apa sih? Dia suka buku-buku yang tidak banyak narasinya. Penuh gambar. Terus to the point banyak infografisnya. Kalau aku boleh contohin ya. Di sini kayak bukunya, ya contoh-contoh buku antipanik ini karena memang penuh dengan infografis yang oke gitu. Jadi nggak yang semuanya narasi banyak, materi banyak yang membosankan. Kita sambil duduk santai pun baca buku yang kayak tipe-tipe antipanik ini tuh nggak bakalan bosen. Bisa dibaca bareng anaknya juga karena full color banget. Berarti sebenarnya kalau misalnya buku yang untuk orang tua baru itu berarti ada tahapan-tahapan. Misalnya kayak ini kan ada yang menjalani kehamilan. Dari pernikahan dulu dong, Mas. Masa langsung hamil. Iya kan ada yang pernikahan. Ada yang kehamilan gitu. Berarti sebenarnya cukup lengkap ya. Cukup lengkap ya. Tapi kalau misalnya untuk atasnya gitu, misalnya sudah umur berapa gitu. Tapi sebenarnya ada atau nggak sih? Sebenarnya kalau... Yang remaja gitu, yang ke atas gitu. Kalau untuk yang remaja tuh belum ya. Tapi kalau di buku ini sampai anak usia S di bawah sih. Jadi kalau yang di series antipaniknya memang cuma sampai balita. Yang terakhir itu yang kayak paling baru yang ini. Ini balita sampai umur 5 tahun. Tapi kalau yang di sini tuh kayak... Kayak dia tuh usia 5-10 tahun tuh masih rilep sama buku ini. Masih rilep. Yang paling banyak diminati tuh yang mana ya? Tadaaa! Mau tau alasannya? Kenapa alasannya? Boleh dikirim ke teman baca? Iya kenapa? Karena orang tua baru itu lagi-lagi yang udah tadi saya bahas itu membutuhkan panduan ya. Kita kan panik nih punya anak. Gimana ya kalau dia nangis? Gimana ya kalau dia nggak mau makan? Gimana ya kalau dia sakit? Hal-hal kepanikan itulah yang membuat si orang tua baru yang minim pengalaman itu mencari buku ini sampai sekarang dari tahun 2016 masih terus dicetak ulang. Dan kayak semacam kitab suci-nya buat orang tua gitu. Ada yang pernah bilang gitu soalnya ke saya sebagai editornya. Kayak ini tuh kayak kitab suci buat orang tua gitu. Walaupun agak berlebihan tapi ya emang kayak gitulah pokoknya ya. Oke. Ngomongin lagi soal penulisan buku. Yang kalau nulis buku ini itu sebenarnya harus pakar kah atau ahli atau sebenarnya orang awam pun sebenarnya bisa-bisa aja nulis? Kalau saya sih ya memang lebih sebagai editor nih. Lebih menyukai pakar, ahli atau profesional. Nah tetapi tidak menutup kemungkinan dong para awam ini pun kalau mau bikin buku parenting selama dengan catatan ya. Dia memang sudah punya keilmuan yang mumpuni. Misalnya udah pernah ikut kursus parenting. Atau dia memang memperkaya keilmuan dia dengan banyak membaca buku parenting, ikut-ikut kelas parenting. Jadi nggak yang bener-bener nol pengetahuan tiba-tiba mau bikin buku parenting. Itu yang bahaya kayaknya ya. Soalnya lagi-lagi ini kan buku, bukan novel ya. Atau ya butuh ilmu. Ya bisa salah-salahan gitu. Nggak bisa salah-salahan sih. Tapi ya bisa-bisa saja kalau memang si awam ini punya ketertarikan di dunia parenting. Misal sebetulnya Mbak Rensia Sanvira ini bisa dibilang awam karena dia bukan psikolog ataupun dokter anak. Tetapi beliau memang punya ketertarikan di dunia parenting. Dan ternyata beliau pun sebelumnya pernah kursus parenting. Oke, sebenarnya ada kursusnya? Ada dong gitu. Dan kursusnya itu bukan kursus yang sederhana sih. Kalau yang saya tahu yang kursus lumayan kompleks saat itu yang diberitahu ke saya gitu. Dan memang bukan asal-asalan ya. Nulis buku parenting memang nggak bisa asal-asalan. Karena kamu punya anak yang lucu gitu lalu mau jadi nulis buku parenting itu pun sebetulnya bisa. Dengan catatan kamu bisa mengganding ahli. Jadi buku kamu tuh nggak kopong isinya. Ada ahli yang kayak membersamai proses penulisannya dan tentunya ada editor ya. Oke. Kalau berarti sebenarnya awam pun bisa tapi harus ada ahlinya. Iya dong. Ada konsultan ahlinya. Berarti tahapan untuk bisa dapetin ahli dalam menulis buku. Misalnya saya awam nih. Oke. Terus mau nulis buku parenting. Aduh masnya. Biasanya itu orang itu yang pernah aku lihat. Ya memang ada ketertarikan dulu nih di dunia parenting. Bisa jadi karena dia punya anak yang lucu. Menggemaskan. Pintar. Dia post di media sosial. Kemudian banyak yang suka. Dan dia mulai belajar mendalami ilmu parenting kan. Agar supaya isinya nggak cuma anaknya lagi. Ketawa-ketawa doang nih. Jadi kayak ada semacam edukasi di postingannya. Itu kan dia belajar dong memperkaya dirinya. Berarti syaratnya harus punya anak lucu dulu. Iya. Kalau nggak punya anak kayaknya adakah? Lah. Enggak ini. Kalau kita nggak ngomongin awam ya. Bukan ahli. Soalnya kalau dokter anak kan banyak yang masih single nih. Oke. Ya ketika kamu emang ngomongin buku parenting gitu ya. Kayaknya sih setau aku mereka sudah praktek punya anak. Eh maksudnya udah punya anak dulu gitu. Oh gitu. Iya. Berarti saya nggak bisa dong? Mas Abil kayaknya kurang ya. Mohon maaf ya pemirsa. Oke. Oke berarti sebenarnya seenggak-enggaknya pernah atau punya anak. Oh kok pernah ya? Nggak gitu sih. Kita nariknya punya keilmuannya lah mas. Ya berarti ini dong nggak jadi syarat dong. Punya anak lucu. Punya men. Gimana sih? Tapi yang penting. Jadi soalnya dirimu menekankan itu lebih kayak kepunya anaknya. Padahal kalau ke saya itu yang paling utama ya. Punya anak penting dong. Tetapi yang utama tuh lu nggak punya anak doang. Tetapi juga punya ilmunya gitu. Berarti sebelum dulu harus punya anak dulu dong. Untuk awak ya deh. Biar mas Abilnya senang. Ya. Oke berarti syarat-syaratnya nih ya. Misalnya kalau misalnya ada oke. Kebanyakan gitu sih mas. Aku takutnya mensyaratkan seseorang jadi semacam membatasi imajinasi orang-orang yang ingin menulis buku anak tapi belum punya anak. Eh sorry buku parenting tapi belum punya anak. Tiga dong saya ya. Nggak tahu ya. Saya sih liatnya. Iya deh. Kan ada aja yang belum punya anak tapi sudah punya ilmunya. Sudah pernah belajar gitu kan. Iya makanya aku menekankan keilmuannya dulu gitu. Soalnya setidaknya dia sudah mempraktekan itu ke anaknya apa yang di omongin. Karena dia awam loh mas. Kecuali dia pakar atau ahlinya. Oke. Begitu. Berarti kalau misalnya tadi ngomongin ada anak yang di post di sosial media deh. Punya anak lucu gitu. Berarti ada dong selebgram yang nulis buku parenting. Ini beliuk. Oh iya. Saya beri contohnya Rensia Sanvira sampai menang TikTok Awards. Kan? Beliau ini kan aku udah bilang bukan dari kealangan ahli yang memang seorang dokter anak atau psikolog anak ya. Tetapi orang yang memang berkecimpung dan mencintai dunia parenting. Dan punya keilmuannya. Itu yang penting. Mbak Rensia jago kok beneran. Tapi yang kebak. Berarti cuma satu doang? Kalau aku iya. Soalnya yang buku seri antipanik ini adalah dokter anak, psikolog anak, dokter gigi. Gitu. Berarti buku-buku ini yang mbak Gawo yang mbak tangani aja ya? Iya. Yang lain. Maksudnya ada gak sih selebgram-selebgram lain yang bikin buku parenting? Ada sih. Maksudnya selain lain sih. Tapi aku lagi gak pengen ngomongin orang lain sih. Gimana aku kayak takut salah ngomong. Misalnya aku mau ngomentari selebgram Aani. Dia gak punya keilmuan. Terus kemudian nerbitin buku anak karena beliau anaknya. Ya ada tapi kalau menurut aku. Yang mana mbak? Ada tuh. Yang menurut aku juga bagus nih ibunya nih. Ya adalah pokoknya ya. Aku nyebut merek gak. Karena aku juga suka sama beliau. Tapi memang beliau basically-nya bukan dokter anak. Kita menyebutnya awam yang kalau aku ya sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Oke. Tapi kamu ngomongin buku lagi nih mbak. Ya kita ngomongin buku. Ya ngomongin buku aja. Baik. Dari yang selebgram ini. Berarti seberapa besar pengaruhnya dari buku yang udah terbit dari selebgramnya? Ini sebetulnya si tiga generasi ini. Aku bisa nyebut selebgram gak ya? Beliau ini aku mengenalnya dulu banget. Itu salah satunya. Fabrik figurnya itu Ui Birowo. Kebetulan Ui Birowo adalah istri dari Indla Birowo. Jadi beliau ini ternyata punya semacam perkumpulan atau klinik tiga generasi namanya yang isinya adalah dokter anak, psikolog anak, dan sebagainya. Nah dari si mbak Ui Birowo inilah yang memperkenalkan saya dengan para-para penulisnya ini. Kayak gitu. Jadi bisa jadi ini sih setengah selebgram, setengah ahli gitu. Karena ada mbak Ui Birowo di dalamnya yang memang dia lebih terkenal sebagai seleb ya. Atau istrinya seleb gitu. Dan kemudian memang banyak para ahlinya gitu sih. Kalau misalkan impactnya seperti apa, dengan kita meminta atau si selebgram ini menulis buku, karena dia kan udah punya pengaruh ya terhadap followersnya. Pastinya buku itu jadi lebih mudah diterima sama masyarakat atau sama followersnya gitu. Dan juga sebetulnya buku ini ketika awal kami membuatnya, tiga generasi itu belum sebesar sekarang ya followersnya. Karena isinya memang bagus, terus jadi perbincangan dari mulut ke mulut. Jadi kayak semacam yang tadi aku bilang, Kitab Suci nih. Buku ini nih kalau orang tua baru, bahkan banyak orang yang ngadoin buku ini. Jadi karena memang nggak cuma salah satu unsur si selebgramnya doang atau si penulisnya doang. Tetapi memang bukunya juga oke, materinya oke gitu. Kalau balik lagi ke penulis awam. Penulis awam yang penting dari penulis awam misalnya. Apa yang penting dari temanya kah? Yang perlu jadi perhatian ya temanya kah? Atau benang merahnya atau seperti apa? Jadi alur kepenulisan bagi orang awam untuk menulis buku parenting. Yang pertama kita itu melakukan semacam brainstorming dong. Terus aku biasanya nih ngasih konsep. Karena mereka kan walaupun awam juga kan nggak yang nol pengetahuan. Kasih konsepnya, kasih temanya. Terus kayak materi apa aja yang bagus untuk masuk ke dalam buku ini. Misalkan GTM lah, toilet training dan sebagainya. Itu harus masuk. Biasanya aku udah bikinin tuh perbab isinya materinya apa aja. Panduan untuk beliau menulis. Dan kemudian aku pancing dengan wawancara. Biar idenya keluar. Gitu. Berarti dari pengalaman pribadi gitu? Iya, bisa. Seperti itu. Dan dia kan juga kayak banyak membaca ya. Dan juga memang ikut pelatihan dan sebagainya. Jadi mudah sih. Waktu aku bersama Mbak Rensia itu aku banyak wawancara beliau. Dan beliau berbicara dengan lancar sekali ketika diwawancara. Mungkin ketika menulis dia bingung nih. Tetapi ketika diwawancara, wuh nyerocos. Oke, mantep. Jadi berarti penulisan bukunya dari hasil pengalaman pribadi? Iya, dari pengalaman pribadi. Ilmu yang dia miliki. Dan memang kalau materinya, saya yang memancing sebagai editor di sesi wawancara itu. Dan memang sebelumnya juga udah ada draftnya. Seperti itu. Panduan untuk dia menulis. Tetapi memang kalau orang awam gitu, lebih sulit ya menulis ya. Makanya dia butuh dipancing. Dan lebih butuh dibersamai oleh editornya. Lebih butuh terus didampingi oleh editornya. Tapi kalau misalnya si buku parenting ini, berarti kebanyakan ide konsep bukunya itu dari penerbit. Dari penerbit untuk orang awam. Tetapi kalau misalkan kayak ahli nih, mereka nih kayak si tiga generasi ini kan kumpulan para ahliah yang aku bilang tadi. Mereka tuh yang udah paham banget apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang tua. Apa tuh namanya, apa aja yang mesti masuk. Kalau sama tiga generasi, mereka sangat profesional. Jadi mereka sangat paham apa yang mereka tulis. Jadi kami sebagai editor tuh, lebih bisa dibilang tuh lebih mudah kerjanya. Karena udah paham banget mereka-mereka ini. Jadi aku lebih ke mendampingi, lebih ke teman diskusi ketika proses penulisan. Kayak gitu. Bahkan mereka tuh juga ke bagian visual bukunya pun, mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Karena ya lagi-lagi mungkin profesional beda ya dengan yang awam. Berapa lama sih bikin buku parenting itu? Kebanyakan? Cukup lama. Cukup lama? Yes. Satu tahun? Ada yang satu tahun, ada yang lebih. Ada yang lebih? Ada yang lebih. Contoh yang lebih? Ini nih deh, yang ini yang anti panik. Kalau ini kurang dari satu tahun. Kalau yang... Lebih dari ahli kayaknya. Iya, yang ini cukup lama karena kepotong pandemi itu termasuk gak sih ya? Jadi sebenarnya buku ini sudah direncanakan cukup lama sebelum pandemi, tapi karena ada pandemi itu. Jadi dua tahun kayak... Prosesnya jadi dua tahun karena pandemi itu. Seharusnya bisa lebih cepat. Proses yang lama itu sebabnya apa? Kalau di buku anti panik, karena mereka kan penulisnya banyak, narasumbernya banyak tuh. Jadi ngumpulin materi-materi dari narsumnya itu sih yang sebetulnya agak sulit karena kan mereka juga ada jadwal praktek dan sebagainya tuh. Jadi pinter-pinternya mereka tuh dalam mencuri waktu menulis buku ini juga gitu. Karena ada kegiatan lain selain dari menulis buku. Gitu lebih... Kalau yang ini? Ini lumayan lama juga karena yang aku bilang stepnya itu bener-bener aku mendampingi. Dari awal? Dari awal banget. Dari nol gitu. Dan karena beliau memang sudah pintar, jadi tidak sulit. Aku biasanya datang ke kediaman beliau untuk kayak nulis barang gitu. Maksudnya mewawancarai beliau agar ide-idenya tuh muncul. Kayak gitu. Dan mungkin lebih ke proses ilustrasinya yang lumayan lama. Karena buku-buku kami nih semuanya full color banget. Kayak emas bisa lihat. Ini halamannya di atas 300 halaman, hampir 400 halaman. itu bikin ilustrasinya memang cukup lama. Lebih dari 20 untuk ilustrasinya. Oke. Kalau misalnya tadi ini yang selebgram ini yang duluan siapa? Maksudnya dari... Saya dong. Oke. Oh, berarti bukan mengajukan? Enggak. Jarang ya selebgram itu mengajukan diri ke penerbit karena ya mereka memang punya value-nya. Kita membutuhkan mereka. Ya, sejujurnya penerbit yang lebih membutuhkan mereka. Walaupun memang simbiosisnya mutualisme ya. Tapi kita yang memang mengejar mereka untuk mau menerbitkan bukunya di penerbit kita. Gitu, Mas. Oke. Misalnya nih, Mbak. Ada pakar atau ahli yang belum pernah nulis dan didekati oleh penerbit untuk coba nulis gitu. Itu tahapannya gimana? Buat pembimbingan penulisan yang baru pertama kali nulis. Baik. Jadi, biasanya itu kami meeting dulu dong. Kayak sama-sama cerita dulu gitu. Kayak menyatukan pendapat atau brainstorming dan kemudian editor itu kayak semacam menyampaikan apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan si pakat dan ahli tadi karena memang beliau adalah ahli dan pakat. Biasanya juga udah tahu dong apa aja yang dibutuhkan oleh si masyarakat ini. Kemudian, untuk proses penulisannya kita bisa membantunya kayak tema-tema apa saja nih. kayak babnya mesti berapa terus kayak jumlah halamannya tuh berapa idealnya. Karena memang untuk buku parenting itu kayak semacam jika itu terlihat tebal atau agak lebih tebal itu kayak oh ini lebih terpercaya gitu. jadi kelihatannya ini lebih lengkap gitu. Jadi, jumlah halamannya berapa dan kemudian tema sebagainya. Dan jika memang si para ahli ini dia punya kemampuan bisa sebetulnya kayak mengajukan ke penerbiet gitu. Mengontak penerbiet untuk maksud aku kayak untuk kita membuat buku bareng si penulis itu gitu. Ketika misalkan kita mempunyai visi dan misi yang sama terus kita melihat mereka juga semacam ada value-nya gitu. Atau misalkan keilmuannya oke dan bisa kita aja kerja sama biasanya kita oke. Mari kita menulis bersama antara penerbiet dengan penulis nih. yang masnya kan tadi bilang ini adalah penulis ahli ya maksudnya si fakarnya itu. Jadi, memang bisa saja beliau ini para ahli kayak psikolog anak atau dokter anak mau pengen punya buku itu mengajukan ke penerbiet. Jadi, ada contoh kasus beberapa kemarin yang bukunya memang belum terbiet. Ada ahli gitu. Yang dia punya saya punya ini nih materi ini bagus atau tidak. Dan aku akan menyarankan oke, buat proposalnya dulu ya mas nanti kita diskusikan nih ke tim redaksi ini oke enggak. Kayak gitu. Jadi, kayak tahapan pertama bisa dibuatkan proposalnya proposalnya dulu nih dia temanya apa terus misalkan hal yang menarik dari tema itu apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi editor sejauh mana sih pembimbingan dalam penulisan terlalu pas itu dari ahli atau pakar atau mungkin awam gitu ya itu pembimbingannya sejauh mana. Iya, beda-beda sih mas kalau misalkan saya awam dulu memang kita lebih ekstra lebih ekstra ya karena beliau ini belum punya pengalaman menulis dan mungkin juga keilmuannya tidak sebanyak yang pakar ataupun ahli jadi memang kita lebih ekstra nih membimbingnya memberitahunya step by stepnya penulisan buku itu seperti apa mulai dari menyusun naskahnya terus kemudian nanti ada proses pembuatan ilustrasinya itu memang kita lebih intens bersama dengan si penulis kayak gitu dan kita membantu mereka misal lebih dicicil nih naskahnya misalkan bab satu dulu dicicil naskahnya nanti kemudian kami review terus kami koreksi bagusnya seperti apa kurang lebihnya seperti apa akan kami koreksi terlebih dahulu gitu dan memang mereka lebih mencicil gitu kalau yang awam dibandingkan ahli-ahli mencicil tapi kayak cicilannya itu lebih banyak gitu ya karena mereka nulisnya juga lebih lancar gitu kalau si awam itu memang lebih apa sih lebih sedikit-sedikit gitu setoran-setoran naskahnya dan kita memang lebih ekstra membimbingnya gitu sedikit-sedikit itu berapa berarti misalnya dalam waktu mungkin seminggu gitu itu setoran kembangnya berapa banyak biasanya mereka kalau seminggu itu kecepetan sih kayak dua minggu kadang bahkan satu bulan gitu itu setorannya itu kadang cuma beberapa halaman gak sampai satu bab gitu kalau ahli kan kadang seblek gitu ya banyak udah nah kalau beliau ini lebih memang lebih sedikit kayak gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga ya gitu jadi memang kalau si awam ini antara 10 halaman pun udah bagus sebetulnya dia bisa setoran seminggu atau dua minggu itu sekali asal kita memang intens untuk mengingatkan mereka lagi-lagi ke ahli pun kita harus mengingatkan gitu waktunya misalnya sudah waktunya untuk setoran naskah nih kita mengingatkan gitu progresnya bagaimana mbak progresnya bagaimana bu, mas, pak gitu tapi kalau yang tadi awam itu kan misalnya dalam dua minggu itu 10 halaman bisa itu di langsung ke mbak atau dikasih ke pakarnya dulu ke ahlinya dulu atau bareng nulisnya ini posisinya si awam dengan ada ada ini ya ada pakarnya gitu ya mendampingi atau gimana nih yang mas maksudkan ada juga yang enggak mas ketika aku bilang tadi kan tidak semua awam itu harus didampingi oleh ahli jika memang dia sudah punya kemampuan yang mumpuni itu tanpa harus ada ahli pun tidak apa-apa kayak gitu kan nah misalkan beliau ini anggaplah harus didampingi ya biasanya itu si ahli ini ketika sudah selesai gitu loh setelah sudah selesai baru di review sama si ahli gitu jadi nanti ada di dalamnya konsultan ahlinya siapa gitu dan kadang dari si merekanya sendiri nih yang memutuskan siapa orangnya si ahli tersebut gitu yang akan mendampingi dia gitu dan kadang komunikasinya beda-beda nih bisa jadi antara si penulis dengan si ahli langsung dulu oke gitu bisa seperti itu karena mereka kadang ahlinya itu memang orang yang sudah mereka kenal gitu ada juga mungkin yang dicarikan oleh penerbitnya editor ahlinya nah kalau yang dicarikan oleh penerbit biasanya itu udah beres naskahnya baru nanti dikasih dari penerbit ke ahli gitu nanti di review oleh si ahli itu gitu tapi kalau ketika si ahli ini memang berasal dari penulis artinya memang pendampingnya dari penulis biasanya komunikasinya itu antara si ahlinya dan si penulisnya sampai ke penerbit atau ke meja redaksi itu sudah naskah yang oke gitu yang sudah jadi berarti pilihannya ada dua dari awal ditemenin sama ahli atau selesai dulu baru dikasih ke ahli ya itu misalkan ahlinya dari penerbit atau bisa juga memang ketika kamu sudah punya kemampuan sudah punya keilmuan yang mumpuni tanpa ahli pun tidak apa-apa tinggal nanti editornya yang kayak punya buku dong referensi jika materinya ini yang dibilang sama si penulisnya ini gini-gini kita kan punya referensi itu membandingkan dengan referensi yang ada benar atau enggak gitu oke kalau ngomongin target pasar penjualan dari buku parenting itu ditentuin sama penulisnya atau sama penerbit bisa dua-duanya jadi kan kalau misalkan penulisnya memang sudah punya masa banyak atau followersnya banyak bisa kelihatan menurutkan tuh apa sih namanya karakteristik followersnya misalkan usianya jenis kelaminnya jadi si penulis ini kadang ngasih tahu insightnya dia bahkan misal paling banyak followersnya di daerah mana kayak gitu sih biasanya bisa dari penerbitnya juga bisa juga dari penulisnya kita ya brainstorming atau sharing aja kebanyakan ditentuin dari penerbit atau dari penulisnya kalau itu sih biasanya awalnya nih si penulisnya atau si influencer atau apapun itulah masih tahu dia insightnya oh segini segini jadi kita memutuskan nih oh buku ini disasarnya untuk memang karena follow jika followersnya banyak ya ini paling banyak dia di usia 20 sampai 30 tahun berarti kita buat memang buku yang cocok untuk buku segitu tuh mungkin lebih lebih fun lebih full color lebih handy dan sebagainya gitu dan memang juga kita juga bisa diterima semua kalangan tidak terlepas dari si followers itu doang kalau misalnya dari yang ahli itu kan belum tentu punya social media itu gimana kalau bukunya bagus ya nanti kan ada tim promosi tuh bener gak ini kan bagian dari promosi juga ya nanti tim promosi yang akan membantu si buku ini bisa dibikinin video edukatif lios atau tiktok dan sebagainya gitu jadi juga bisa kita pakai ads dan sebagainya gitu jadi ketika memang si penulisnya itu kurang terkenal tetapi dia punya keilmuan dan mumpuni di bidangnya kita bisa membantu dengan promo di semua media gitu offline dan online misal kalau di gram media bikin bundling atau apa yang menarik itu kan bisa bisa di bukunya tuh ada di kupon atau apa yang gratis webinar dan sebagainya di gram media nanti kita bikin banner kecil itu bisa atau di social media kita buat adsnya dan sebagainya bisa juga kayak live atau ya hal-hal seperti itu jadi bisa dibantu dengan promosi jadi tidak perlu berkecil hati buat penulis yang memang followersnya masih sedikit tetapi kalau kamu punya kemampuan dan ilmu ya bisa dong untuk menulis oke pertanyaan terakhir nih mbak buku parenting itu kan sebenarnya lebih baiknya terkesan sebagai sharing bukan teaching bagaimana supaya kesannya itu tidak mengajarkan kita buat buku itu se-fun mungkin ya ada infografisnya itu yang penting dan tidak bertele-tele narasinya banyak tuh gak perlu seperti itu karena kita akan bosan bacanya kita buat semacam poin-poinnya aja yang penting-pentingnya saja dan dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik gitu biar kita tidak bosan membacanya jadi memang harus fun to the point full color dan dengan bahasa yang sederhana yang tadi juga emas bilang kan biar terkesannya tidak menggurui ya jadi terkesan sharing gitu jadi juga ada ke maksud aku tuh semacam relate ya dengan dunianya mereka dengan kebutuhannya mereka tuh apa jadi tuh yang aku sebut dengan to the point kebutuhannya si ibu-ibu baru atau para orang tua ini apa sih kita buat lah buku yang memang langsung ke kebutuhannya mereka relate dengan kebutuhannya mereka kayak gitu si emas oke terima kasih mbak ya mungkin ada sepatah dua patah kata dulu untuk mungkin orang tua muda yang baru mau merencanakan punya anak atau mau punya anak atau mungkin penulis-penulis yang mau menulis buku parenting boleh disampaikan oke mungkin aku ke dua itu tadi ya yang pertama ke orang tua atau siapapun yang ingin belajar parenting dan para penulis yang ingin menulis buku parenting aku ke yang pertama dulu ya jadi memang sangat penting ya buat mempelajari buku parenting karena yang lagi-lagi aku bilang sangat banyak sekali mitos di dunia parenting ini dan dengan kita memperkaya diri dengan keilmuan diharapkan kita bisa membersamai tumbuh kembang anak kita semaksimal mungkin kesehatannya mentalnya dan fisiknya dan untuk yang masyarakat yang ingin membuat buku parenting itu bisa banget kita bisa dimulai dengan misalkan kita tertarik dengan dunia parenting kita bisa belajar di dunia parenting itu kebetulan punya anak kita bisa mengaplikasikan itu ke anak kita kita bisa posting di media sosial kita bisa sharing dan kita juga bisa mengajak masyarakat atau mengedukasi masyarakat tentang parenting yang baik seperti apa lalu jika ingin bukunya diterbitkan walaupun belum ada followersnya tapi misalkan merasa sudah mampu punya keilmuannya itu sangat bisa untuk menghubungi penerbit dan menyampaikan semacam proposal ide-ide dan sebagainya terima kasih Mbak Ewa telah datang di behind the book baik teman baca yang awam pun ternyata bisa menulis buku parenting selama temanya sudah ditentukan dari penerbit dan tentu saja ditemani oleh ahlinya teman baca juga bisa mendapatkan buku-buku parenting yang menarik dari kelompok agromedia yang bisa didapatkan di bubi fiksi republik fiksi gram media dan toko buku resmi lainnya selalu dukung buku original jangan beli yang bajakan terima kasih sudah menyaksikan behind the book sampai jumpa pekan depan salam selamat menikmati selamat menikmati